Hai Nah untuk emojinya kalian juga sudah bisa lihat sudah seperti iOS atau iPhone Halo Halo What's up guys kembali lagi di channel Kono Exocor Oke sesuai judul video kali ini saya kembali lagi membagikan aplikasi WhatsApp yang kedua atau kalian tidak usah atau tidak perlu menghapus WhatsApp utama kalian atau bisa dibilang WhatsApp clown di sini kalian sudah bisa lihat saya sudah ada satu aplikasi WhatsApp Ori atau WhatsApp bawaan Playstore saya tidak perlu menginstall atau menghapus WhatsApp ini tapi ada satu syarat kita harus punya dua nomor satu untuk WhatsApp urinya dan satu untuk WhatsApp yang mau kita pasang ini karena kalian tahu sendiri dua WhatsApp tidak bisa menggunakan satu nomor dan ada juga subscriber saya yang menanya Bang apa bedanya WhatsApp klon dan unklon Nah saya akan jelaskan sedikit di sini untuk WhatsApp unklon itu WhatsApp utama ya guys untuk WhatsApp yang klon itu artinya WhatsApp yang kedua Oke Seperti apa penampakan WhatsAppnya tanpa basi-basi langsung saja kita ke tutorial pemasangannya cek this out krupuk pertama-tama kalian perlu sebuah aplikasi file manager disini saya menggunakan ZR Shipper terserah kalian bisa juga menggunakan file manager bawaan asal bisa mengekstrak aplikasinya karena aplikasi yang saya berikan berformat zip kita buka ZR Shipper nya atau file manager kalian terserah kalian cari dimana tempat kalian download file yang sudah saya berikan nama file nya atau aplikasinya jika sudah kita ekstrak WhatsApp nya caranya kita pencet sekali terus kita pilih ekstrak disini atau bahasa Inggrisnya ekstrak here passwordnya itu passwordnya kayak gitu ya guys jagung bakar saya semuanya biar kalian semua jelas jika sudah kita buka aplikasinya dan disini ada dua tema yaitu tema gelap dan tema putih jika kalian pengen yang putih kalian ekstrak yang putih jika kalian pengen yang gelap atau dark kalian ekstrak yang dark disini saya akan pakai yang putih jadi saya ekstrak yang like jika kalian sudah ekstrak temanya kita kembali pasang aplikasi WhatsApp nya cara pasangnya seperti yang dipasang aplikasi biasa jika sudah terinstall atau jika sudah selesai kita langsung bisa buka aplikasinya disini kita pilih izinkan atau bahasa Inggrisnya allow allow our WhatsApp to access photo media and file on your device kita pilih allow kita pilih agree and continue dan bahasa Indonesia nya setuju dan lanjutkan terus kita masukkan nomor kita deh nomor saya akan saya sensor karena bersifat privasi disini jika ada chat atau percakapan kalian yang penting kalian pilih restore jika tidak ada yang penting kalian bisa lewatkan atau skip saya akan skip disini kalian tinggal kasih nama kalian sendiri tampilan awal whatsapp kalian itu seperti ini kalian jangan bingung emang seperti ini awal tampilannya cara memasang temanya kalian pencet yang ada di pojok kanan atas ini yang saya tandai atau saya lingkarin kita pilih setting mode kita pilih tema atau bahasa inggrisnya disini times kita pilih membuat tema atau bahasa inggrisnya juga kita pilih load theme di bawah download tema ini ya guys cari dimana kalian tempat ekstrak tema yang kalian ekstrak tadi maka tampilan whatsapp kalian sudah seperti ios atau iphone coba saya pakai chat ya guys kalian sudah bisa lihat disini bubble ticknya ini atau bubble nya atau gelembungnya sudah seperti ios nah untuk emoji nya kalian juga sudah bisa lihat sudah seperti ios atau iphone sekali lagi saya lihat keyboard kalian biar tidak ada disini klik back dan disini saya akan ajarkan kepada kalian cara meng backup percakapan kalian sebelum kalian masang tema ini biar tidak hilang caranya kalian pergi ke pojok kanan atas lagi kita pilih setting disini kita pilih chat disini ada yang namanya chat backup yang saya lingkarin ini guys please wait a moment nah jika sudah seperti itu berarti chat kalian sudah di backup ya guys atau sudah dicadangkan nanti setelah kalian pasang WhatsApp kalian bisa memuat atau merestore ulang WhatsApp kalian cukup gitu aja guys cukup gampang sekali nah untuk subscriber saya disini saya mengingatkan buat kalian yang WhatsApp kedua atau WhatsApp klonenya yang belum kadaluarsa kalian jangan di update karena itu masih yang terbaru kalian pakai aja itu ini aplikasi saya khusus bagikan buat subscriber saya yang WhatsAppnya sudah kadaluarsa atau tidak usah digunakan lagi guys oke mungkin segini aja untuk tutorial kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan terima kasih nggak ada lagi sampai jumpa di video selanjutnya dan goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati